yo balik lagi di channel gue pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu gimana sih cara nulis secara instan pakai aplikasi editing cara ini ngemudahin kalian banget buat ngejadian tugas yang panjang tapi enggak dikumpulin daripada ngerjain capek-capek mending mabar ya kan so tetap berlama-lama lagi kita mulai ke tutorialnya sebelum mulai ke tutorialnya kalian download aja dulu font yang ada di deskripsi video disitu ada link downloadnya kalau semisalnya kalian udah download kalian bisa pakai aplikasi es penjelajah file atau pakai Zarshiper buat nge-extract filenya sekarang kita langsung buka aja ke folder download dan di sini kalian cari aja folder yang namanya fontnya kalau udah ketemu kalian langsung aja klik ininya dan langsung aja kalian ekstrak kalau udah sekarang kita pergi ke pixel lab sekarang kita udah di pixel labnya dan sekarang kalian tinggal pilih tanda tiga yang di pojok kanan atas itu terus kalian pilih use image from gallery setelah itu kalian pilih aja fotonya gue saranin di sini kalian ngambil foto bukunya foto kertasnya satu arah gitu terus yang cahayanya rata biar jangan kelihatan editan gitu enggak terlalu kelihatan kau udah akan langsung klik tanda centang aja nah kalau udah kayak gini kalian tinggal klik aja klik aja Neo teksnya lalu kalian pilih tanah pensil ini dan kalian pilih tanah pensil lagi dan kalian ganti aja teksnya misalnya kalian mau ngetik nah kalau udah langsung pilih oke aja kalau udah kayak gini kalian pilih yang huruf A ini kalian pilih huruf A kalian cari aja font gambarnya AB nah setelah itu kalian pilih ke my font kalian pilih gambar folder ini dan kalian cari aja namanya yang folder yang tadi fontnya kalian cari disini nah klik-klik aja langsung kalian pilih add directory nanti kalian bakal muncul font kayak gini sekarang kalian tinggal pilih aja font yang sekiranya kalian suka atau yang mirip sama tulisan kalian kalau sekarang gue mau pilih yang my unprofesional Android handwriting langsung kalian klik oke aja Nah udah kayak gini kalian tinggal ganti aja warnanya kalian cari disitu yang namanya color kalian ganti jadi warna hitam pertamanya nah kan kalau warna hitam kayak gini kelihatan banget ini editan ya sekarang kalian klik tambah lagi dan kalian kurangnya aja di bagian sini lalu kalian pencet Oke pokoknya kalian kira-kira jadi aja terus nanti kalian kecilin kalian atur-atur aja ukurannya terus kalian tarik ininya sampai seujung buku halo 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 Hai nah kalau udah kayak gini kalian oke aja dulu nih tadi masih warna ya Nah terus karena kalian cari aja tulisannya alive kalian pilih yang bagian kiri nah nanti ngatur lagi posisinya Hai langsung kalian oke aja kalau di sini kalian tinggal atur aja ukurannya pokoknya kalian main atur-atur segera aja biar kelihatan kayak asli kemudian pasti guru mengakan ngecek ngecek sedalam mungkinlah cuma sekilas doang kalau udah kalian centang aja terus kalian atur-atur lagi kau sekarang belum atur lain spacing ini buat atur garisnya nah gitu kalau misalnya ini kalian tinggal tarik aja sesuka kalau kalian nah nanti kira-kira kayak gitu tuh udah bener kan udah kayak tulisan asli gitu nah kalau misalnya warnanya masih keterangan menurut kalian yang kalian tinggal kurangin aja lagi kayak tadi kau kalian oke aja nah udah kayak gini ya udah udah ini kalian langsung simpan aja kalian pilih save as image jangan lupa ganti dimensinya ke Ultra langsung kalian pilih save to gallery dan kalenda beres tinggal mabar ya kan ya akhirnya kita sampai juga dari video Makasih banyak buat kalian yang udah nontonin tutorial ini ingat ya di sini gue cuma ngasih tutorialnya jadi kalau semisalnya kalian diusaha dari sekolah gitu kan jangan nyalain channel gue ya kan jadi itu tanggung sendirilah ya kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like channel ini eh subscribe channel ini like dan share juga video ini ke teman-teman kalian sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye